Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana, melakukan kunjungan ke RSUD ada di Cokrodipo. Dalam kunjungannya ini, ia memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang menangani kesembuhan pasien COVID-19. Dalam kunjungannya pada Sabtu lalu ini pula, Eva Duyana juga meminta pihak rumah sakit ada di Cokrodipo untuk menambah kapasitas ruangan dan tempat tidur guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19. Ditambah untuk COVID-19, karena kita berusaha maksimal untuk layanan yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama masalah COVID-19. Apakah ke depannya akan menjadi rujukan pasien-pasien dari daerah juga? Apakah khusus Bandar Lampung? Bandar Lampung dulu saja. Sementara melalui Direktur RSUD ada di Cokrodipo, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan, guna menambah kapasitas pelayanan pasien COVID-19. Di antaranya penambahan tempat tidur yang semula berjumlah 20, kini menjadi 50 tempat tidur dengan diiringi fasilitas kesehatan lain, serta tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat yang juga akan ditambah. Sampai saat ini sudah apa saja yang sudah kita persiapkan? Kita sudah mempersiapkan secara SDM, tempat tidur, tapi untuk fasilitas kita masih dalam proses pemesanan. Berapa kamar yang kita siapkan? Yang akan kita tambahkan itu ada 30 kamar. 30 kamar? Tadinya kan kita punya 20, kita ditambahin oleh kita untuk 30 tempat tidur, jadi 50. Diketahui RSUD ada di Cokrodipo yang merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Bandar Lampung ini akan dijadikan rumah sakit terujukan pasien COVID-19.